Intro Komisi 10 DPR RI mendorong perguruan tinggi, negeri, dan swasta meningkatkan mutu sumber daya manusianya baik tenaga pengajar maupun lulusannya agar kompeten di bidang masing-masing. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI, Yayu Sri Rahayu Ningsi yang ditemui di sela-sela RDP dengan Forum Rektor Indonesia di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Yayu menyoroti masih banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki kompetensi memadai termasuk kecakapan hidup atau life skill. Yayu menilai peningkatan mutu perguruan tinggi akan mendorong peningkatan akreditasi. Yang dikeluhkan Forum Rektor itu kan sebagian besar perguruan tinggi itu baik PTN maupun PTS kan masih berakreditasi C gitu ya. Terus undang-undang itu dengan turunannya dari Menpan RB itu kan mengatakan bahwasannya lulusan perguruan tinggi yang berakreditasi C itu tidak bisa diterima sebagai pegawai. Nah ini kan menggelisahkan... Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengungkapkan menurunnya kualitas pendidikan tinggi dan lulusan yang dihasilkan disebabkan minimnya anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah. Kedepannya pemerintah harus memfokuskan dana pendidikan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Itu ya jadi mutu pendidikan kita kan tempoh hari sempat jadi heboh beberapa tahun lalu tuh banyak perguruan tinggi yang mutunya diragukan sehingga salah satu langkahnya memperbaiki dosen ya. Tapi ya mungkin di lapangan regulasinya masih banyak yang berbenturan dengan kepentingan masing-masing ya.